Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel mas Winston Nah di video kali ini Saya lagi memperbaiki kulkas LG inverter Nah untuk keluhan dari Kulkas LG inverter ini Dia tidak dingin sama sekali ya Dan untuk PCB disini Nggak ada indikator Error ya Tapi disini saya menemukan Kebocoran ya Di bagian pipa kondensor kulkas Karena untuk pipa kondensor Kulkas LG inverter ini sering banget Kebocoran ya Di bagian pipa-pipa ini Itu biasanya ada korosi teman-teman ya Nah disini saya akan tunjukkan Nah ini ya Ini sama seperti Video yang saya upload Kemarin lalu teman-teman ya Jadi pas banget korosinya Atau kebocorannya Letaknya itu letaknya ada disini Ini teman-teman Nanti kita hidupkan Karena ini Untuk kulkas LG inverter Disini Harus menunggu Sekitar 15 menit Baru Kompressornya akan nyala Dan untuk Kulkas LG inverter Disini Memakai Freon R600 Teman-teman ya Nanti saya akan Tunjukkan juga Untuk cara pengisian Freon R600 Oke disini Sudah Nyala ya Ini teman-teman bisa lihat Ini ada kebocoran Ini karena ada Korosi Atau Kena air Atau apa ya Teman-teman Ya mungkin ini Dari kelemahannya Teman-teman ya Oke sekarang kita langsung Siapkan aja Kita potong Di bagian Kondensor yang Bocor Baru kita Last Ini teman-teman ya Oke disini Sudah saya last Untuk Kondensor yang Tadi kita Bocor ya Ini saya last Ini saya tambahkan Pipa tembaga nih teman-teman Saya panjangkan Supaya Bagus lagi Kembali seperti semula Dan juga Untuk filter Disini Saya ganti Filter yang baru Jadi setiap ada Kebocoran Itu pasti Di bagian filter Saya ganti Filter yang baru Supaya Sirkulasi Freon itu Tidak tersendat-sendat Atau Ada masalah Kebuntuan Karena masih banyak Yang Kemarin ya Setelah pengisian Pasti buntu Setelah Satu hari Ataupun Dua hari Pasti buntu Nah karena Kenapa Karena Yang pertama Tidak di Flashing terlebih dahulu Kemudian filter Tidak diganti Dan juga Di bagian Evaporator Juga Tidak di Flashing Oke Bagaimana Untuk Pemasangannya Dan untuk Pengelasannya Sama aja Sebenarnya Teman-teman ya Ini video Untuk Cara-caranya Sudah Ratusan Mungkin ya Yang sudah Pernah Saya upload Untuk Cara-cara Pengelasan Dan Untuk Cara Pengelasan Usahakan Yang Sebagus Mungkin ya Dan Juga Jangan Sampai Ada Kebocoran Untuk Di Pengelasan Oke Untuk Pengelasan Disini Coba Saya Matikan Dan Perhatikan Baik-baik Untuk Teman-teman Semua Baik Itu Pemula Disini Usahakan Untuk Pengelasan Usahakan Pipanya Sampai Merah Terlebih Dahulu Supaya Kenapa Biar hasilnya Juga Bagus Dan Juga Untuk Perak Las Juga Tidak Terlalu Banyak Yang Keluar Teman-teman Ya Bukan Berarti Disini Untuk Pengiritan Atau Apa Supaya Hasilnya Itu Bagus Teman-teman Hasilnya Itu Pasti Bagus Nah Kalau Sudah Kerja Rapi Dan Bagus Insya Allah Tidak Ada Kendala Apapun Teman-teman Jadi Cukup Satu Kali Kerja Yaudah Kita Tinggal Kerjakan Yang Lainnya Oke Setelah Selesai Untuk Pengelasan Di Bagian Filter Baru Kita Akan Nyalakan Ya Teman-teman Jadi Kita Nyalakan Untuk Proses Pemakumannya Ini Teman-teman Nah Ini Hasil Dari Las Yang Tadi Teman-teman Hasilnya Juga Rapi Dan Usahakan Juga Tidak Ada Yang Bocor Ya Kalau Misalkan Bocor Ya Percuma Kita Isi Freon Nanti Bakalan Tidak Dingin Lagi Dan Untuk Pengisian Disini Saya Menggunakan Seperti Biasa Saya Menggunakan Pipa Kapiler Mau Ganti Juga Tidak Masalah Kalau Saya Pipa Kapiler Oke Setelah Saya Las Untuk Pipa Pengisian Saya Menggunakan Pipa Kapiler Baru Kita Lanjut Kemudian Kita Tunggu Sampai 15 Menit Baru Nanti Pemakuman Dan Pengisian Freon Oke Nah Disini Sudah Berjalan Untuk Pemakuman Teman Teman Jadi Pemakuman Disini Sudah Berjalan Seperti Biasa Disini Saya Tidak Menggunakan Alat Vakum Atau Tambahan Apapun Mulai Dari Dulu Saya Tidak Pernah Memakai Alat Vakum Karena Kenapa Dulu Pernah Saya Memakai Alat Vakum Cuman Kalau Ada Kebocoran Di bagian Pengelasan Itu Sulit Sekali Kita Temukan Teman Teman Maka Disini Saya Menggunakan Vakum Bawaan Aja Gitu Kalau Misalkan Ada Sekecil Apapun Nanti Akan Terlihat Nah Seperti Biasa Udara Yang Dari Pipa Kulkas Sampai Keluar Semua Sampai Gak Gak Glembung 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 Teman Teman Ya Udah Gak Ngeluarin Udara Sama Sekali Dan Disini Sudah Menunjukkan Di bawah Nol Oke Disini Saya Akan Memberikan Ilmu Untuk Teman Teman Semua Kadang Kadang Seperti Ini Teman Teman Saat Pemakuman Berjalan Itu Pasti Ada Glembung Glembung Seperti Ini Teman Teman Nah Jika Teman Menemukan Permasalahan Ketika Saat Pemakuman Kemudian Dia Menghisap Kemudian Dia Nyembur Lagi Kemudian Hisap Lagi Makum Lagi Itu Gak Ada Gak Ada Masalah Teman Teman Artinya Disini Gak Ada Kebocoran Sama Sekali Ini Sudah Saya Praktikan Dan Saya Cari Tahu Apa Penyebabnya Dan Ternyata Penyebabnya Itu Ada Di Bagian Klep Mesin Kompresor Kemungkinan Besar Klep Di Bagian Klep Mesin Kompresor Itu Ada Sejenis Kotoran Jadi Di Bagian Mesin Kompresor Nah Jadi Disini Saya Kasih Tahu Untuk Teman Teman Semua Jadi Tahu Tahu Cari Cari Lagi Karena Disini Saya Sudah Tunjukkan Ilmunya Oke Setelah Pemakuman Berjalan Disini Saya Isi Teman Teman Jadi Saya Isi Untuk Freon R600 Jadi Untuk Pengisian Freon R600 Disini Berbeda Dengan Freon Jenis R134 Karena Volumenya Berbeda Jauh Teman Teman Bisa Dua Kali Lipat Nah Disini Sudah Hidup Untuk Mesin Kompresor Kemudian Kita Tutup Untuk Manipol Untuk Pengisian Nah Disini Saya Tutup Kemudian Nanti Kita Akan Nyalakan Kembali Karena Rata Untuk Pengisian Freon R600 Itu Di Atas Nol Dikit Biasanya Itu Saya Isi Ya Nol Di Atas Dikit Nggak Sampai Lima Ya Sekitaran Dua Jadi Dua Diatas Nol Karena Untuk Kulkas Dua Bintu Biasanya Untuk Pengisian Freon R134 Itu 100 Gram Lebih Kalau Nggak Salah Teman Teman Dan Untuk Freon R600 Yang Inverter Itu Nggak Sampai 50 Ya Hampir Anggap 50 Teman Nanti Kita Akan Lihat Diagram Berapa Oke Sekarang Kita Isi Kemudian Kita Isi Kita Tutup Pelan Pelan Aja Teman Teman Oke Disini Masih Di bawah 0 Jadi 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 Kita Teruskan Kita Buka Tutup Secara Pelan Pelan Kalau Misalkan Teman Teman Mau Cepet Kalau Mau Cepet Teman Teman Bisa Menggunakan Pipa Pengisian Pentil Itu Harganya Juga Cukup Murah Kenapa Saya Nggak Menggunakan Pentil Kadang Untuk Pentil Ada Kebocoran Halus Makanya Saya Disini Nggak Menggunakan Pentil Sama Seperti Pabrikan Jadi Kenapa Pabrikan Nggak Memakai Pentil Ya Karena Takutnya Ada Kebocoran Di bagian Sil-sil Teman Teman Makanya Dipabrikan Langsung Dipress Kemudian Dilash Oke Sekarang Kita Lihat Untuk Pipa Kondensor Disini Saya Rasa Sudah Mulai Panas Ya Ini Saya Pegang Sudah Mulai Panas Dan Untuk Dipipa Filter Ya Disini Sudah Mulai Sedikit Hangat Teman Teman Ya Kita Lanjut Aja Kita Lanjut Untuk Pengisian Freon Kita Tetap Buka Tutup Untuk Freon Jadi Untuk Pengisian Freon Saya Seperti Ini Teman Teman Ya Nggak Langsung Joss Seperti Pengisian AC Pada Umum Ya Kalau Misalkan AC Kita Joss Sampai Full Kemudian Kita Tutup Kalau Sejenis Kulkas Itu Secara Pelan Pelan Teman Teman Ya Oke Nah Disini Saya akan Tunjukkan Untuk Di bagian Diagram Untuk Pengisian Freon Teman Teman Bisa Lihat Ya Nah Nah Disini Untuk Diagram Kulkas LG Inverter Refigran Disini 4,9 Apa 8 Teman Teman Ya Sekitar Sampai 50 Gram Jadi Beda Jauh Teman Teman Yang Inverter Dan Yang Non Inverter Baik Itu R134 Dan R600 Beda Jauh Jadi Cukup Dikit Banget Oke Disini Untuk Pengisian Sudah Menunjukkan Angka 0 Ya Kita Buka Lagi Kita Lebihin Di Atas 0 Disini Untuk Filter Sudah Mulai Terasa Hangat Hangat Kuku Ya Oke Kita Masih Buka Tutup Untuk Pengisian Nanti Kalau Pas Di Atas 0 Pasti Ada Di Bagian Fresen Sudah Mengeluarkan Suhu Suhu Dingin Ya Oke Kita Tutup Kembali Nah Untuk Caranya Seperti Ini Jadi Cukup Mudah Sebenarnya Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Melakukan Sama Seperti Video Dan Teman Teman Bisa Pelajari Video Video Saya Mulai Dari Awal Sampai Akhir Disitu Ada Mesin Cuci Kulkas Dan AC Jadi Kalau AC Sebenarnya Saya Jangan Upload Untuk AC Karena Medannya Kadang Sulit Untuk Kita Record Teman Teman Jadi Yang Gampang Gampang Yang Perlu Teman Teman Lakukan Teman Teman Ini Tidak Terlalu Menggunakan Tangga Cukup Duduk Sih Sebenarnya Kalau AC Kita Harus Memerlukan Tangga Untuk Naik Oke Disini Sudah Di Angka 11 Kemungkinan 11 Dan Untuk Pipa Capilar Dan Filter Disini Sudah Mulai Agak Panas Sedikit Teman Teman Oke Kita Tambahkan Lagi Sedikit Saja Dan Kita Akan Lihat Hasilnya Di Bagian Fresher Teman Teman Oke Saya Rasa Disini Sudah Cukup Teman Teman Nah Disini Untuk Di Bagian Bodi Kulkas Sudah Mulai Panas Di Bagian Bitu Kulkas Sudah Panas Dan Untuk Di Bagian Fresher Sudah Ada Hawa Dingin Teman Teman Mungkin Kalau Di Kamera Tidak Terang Banget Tidak Terlalu Kelihatan Banget Tapi Disini Sudah Mulai Dingin Karena Di Bagian Bodi Kulkas Sudah Mulai Panas Filter Panas Oke Mungkin Itu Teman Teman Untuk Video Kali Ini Jika Teman Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau Jika Ada Kendala Teman Teman Bisa DM Saya Ke IG Saya Nanti Saya Akan Jawab Oke Mungkin Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Next Video One